Oke teman-teman kembali lagi bersama aku, Decelinfebisrandi Oke jadi di video kali ini aku akan membuat video tutorial gimana caranya setting TotoLink CP300 sebagai access point Nah di depan saya ini adalah sebuah produk TotoLink CP300 Dan disini saya menggunakan laptop untuk proses settingannya Oke disini TotoLinknya sudah saya colokkan kabelan Kemudian di ujung satunya lagi saya colokkan ke POE Oke disini pertama-tama kita atur dulu IPnya Kemudian disini isikan aja IP default dari TotoLinknya yaitu 192.168.1.9 Karena disini TotoLinknya kan 1.1 maka untuk di laptopnya di atas 1 Oke langsung saja disini teman-teman buka web browser di laptop ataupun di HP Oke disini teman-teman ketikan IP 192.168.1.1 Kemudian disini untuk usul loginnya adalah admin dan passwordnya adalah admin Selanjutnya disini teman-teman pergi ke menu network Nah disini untuk IP addressnya disini setidak saya atur karena disini IP addressnya itu sama dengan IP dari sumber internetnya Nah buat teman-teman yang ingin mengganti IPnya silakan sesuaikan dengan IP address dari ISPnya sendiri Kemudian disini teman-teman pergi ke operasi mode Nah disini pilih mode nya yang ingin teman mau Nah disini saya jadikan sebagai AP Kemudian disini langsung aja next Kemudian disini teman-teman atur aja nama wifi nya Kemudian dibagi enkripsi nya disini teman-teman pilih aja sesuaikan disini saya pilih WPA2 Disini teman-teman masukkan aja passwordnya sesuai dengan keinginan teman-teman Disini saya akan default aja Kemudian disini teman-teman bisa mengatur limit client AP Atau si client ini bisa menerima berapa device Disini teman-teman bisa mengaturnya sesuai dengan keinginan teman-teman Kemudian kalau sudah disini teman-teman pilih aja finish Nah disini teman-teman tunggu aja proses rebooting dari totoling nya Disini teman-teman tunggu aja sampai rebooting nya ini selesai Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Oke disini proses settingan nya sudah selesai Nah disini langsung aja teman-teman ganti uset login nya Biar tidak banyak orang yang jahil ingin mengubah konfigurasinya Disini teman-teman pilih aja sistem Kemudian disini teman-teman pilih password setting Nah disini teman-teman masukkan aja Admin Dan disini teman-teman isikan aja password yang ingin teman-teman masukkan Kalau sudah klik apply Oke disini teman-teman Oke disini saya langsung aja keberali ke handphone Nah disini kita akan langsung aja Tes speed test dari koneksi dari totoling ini mampu Memberikan kecepatan internet kira-kira beberapa mbps Oke disini saya sudah beralih ke handphone Disini saya langsung aja masukkan wifi nya Oke langsung saja disini kita cek speed test Terima kasih telah menonton Oke disini langsung saja saya coba untuk membuka youtube Untuk kualitas untuk nonton youtube disini masih aman-aman aja ya teman-teman Nah itu dianya teman-teman tutorial cara setting totoling CP300 ini sebagai access point Semoga video kali ini membantu Nah buat teman-teman yang suka dengan video ini Jangan lupa untuk di like, komen Dan yang paling penting adalah dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe di bawah Dan nyalakan notifikasi loncengnya Biar teman-teman tidak ketinggalan setiap update video terbaru Oke teman-teman di next video nanti akan saya buat tutorial cara nembak wifi Menggunakan totoling CP300 Oke teman-teman sampai jumpa lagi di video tutorial lanjutnya Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax